Berita pertama, Mid One keluar dari OGE Sports. Berita kedua, Eiyore kesal pas kaputus koneksi kontra tim SMG. Berita ketiga, Pilih One atau Farksic? Ini jawaban dari Aura. Intro Halo Sobat Revival, selamat datang kembali lagi di Revival News. Masih bersama Lodongi dan Ciba disini menemani kalian semua. Ingin mengingatkan seluruh berita atau news, bisa teman-teman cek juga di portal website kita, RevivalTV.id Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke berita yang pertama. Berita pertama, Mid One keluar dari OGE Sports. Sobat Revival, dalam postingan blog di situs web OGE, menyebutkan bahwa hasil dalam beberapa bulan terakhir cukup sulit. Dan pada akhirnya, tim secara keseluruhan merasa perlu menghirup udara segar di antara barisan mereka. Karir Yik Mid One Neizeng di OGE berakhir setelah hampir 14 bulan, saat ia bergabung dengan tim pada Januari 2020. Awalnya, sebagai offliner dan kemudian beralih ke peran carry. Mid One telah berada di daftar terdepan dan komunitas meminta OGE menggantikannya. Sekarang, OGE telah memutuskan untuk berpisah dengan pemain Malaysia ini. Pihak OGE mengungkapkan, bakat dan energinya membawa banyak kegembiraan bagi orang di sekitarnya. OGE berterima kasih kepada Mid One atas semua yang telah ia lakukan untuk tim. Sang Kapten OGE, Johan Nottel Sundstein, juga berkomentar tentang berpisah dengan Mid One. Ia mengucapkan terima kasih kepada Yik atas kerja kerasnya dan untuk pengorbanan yang telah ia lakukan untuk OGE serta tim. Menurutnya, Mid One adalah pemain yang luar biasa. Namun sayangnya, mereka memang tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih baik bersama-sama. Nottel juga mengatakan agar Mid One selalu sukses apapun pilihannya ke depan. Sampai saat ini, OGE belum mengumumkan penggantian Mid One. Tetapi dikomunikasikan bahwa mereka akan mengumumkannya saat DPC Season 2 kian dekat. Jadi, kita tunggu saja ya, Sobat Revival. Nah, sebelum kita masuk ke berita yang kedua, ingin mengingatkan Today is the day. Hari ini adalah pagelaran atau bermulainya PMPL Season ketiga. Dan Revival TV tentu akan memberikan konten-konten menarik. Jadi, teman-teman semua juga jangan lupa untuk follow at Revival TV ID. Dan kita akan masuk ke berita yang kedua. Berita kedua. Eiyore kesal pas kaputus koneksi kontra tim SMG. Sobat Revival, Kevin Eiyore Gunawan menyampaikan kekesalannya lewat akun di Instagram pribadi miliknya saat pertandingan semivinal VCT Master SEA Stage 1. Tempatnya di map ketiga Heaven. Kekesalan Eiyore muncul. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan karena putusnya koneksi yang dimilikinya saat momen krusial boom e-sport melawan tim SMG. Memang saat itu posisi tiga pemain boom dan dua orang pemain tim SMG setelah mereka memasang bom di side B. Eiyore yang menjadi pemain jangkar pada post plan secara tiba-tiba kehilangan koneksi beberapa detik dan dapat dibunuh oleh pemain SMG. Hal ini membuat boom kehilangan ronde yang krusial. Karena jika boom menang di ronde itu tim SMG akan bermain eco round dan boom dapat memperlebar jarak dengan mereka. Sang kapten dan in-game leader boom e-sport juga menyampaikan kekesalan karena kekalahan ini. Blaze King adalah kapten yang cukup dilirik di ranah Valoran Indonesia. Dominannya boom e-sport di tahun 2021 ini tidak lain karena kemampuannya dalam memimpin rekan-rekan setimnya. Permainannya dengan agen SOFA mampu menjadi peran penting dalam skema permainan boom e-sports. Kekecewaan pemain boom sangat besar karena kekalahan tetapi perjuangan mereka sangat besar untuk bawa nama Indonesia di Tour Namain Asia Tenggara, Give Valorant. Dan mereka telah melakukan yang terbaik untuk kalian semua penggemar Valorant Indonesia. Jadi dukung terus tim Indonesia di Valorant Champions Tour 2021 ini ya, Sobat Revalvo. Nah, sebelum masuk ke berita yang ketiga, seperti biasa juga, gue dan Ci Iba ingin mengingatkan buat teman-teman semua, jangan lupa juga untuk cek Revivalpedia dari Instagram dan portal websitenya at revivalpedia.com Buat teman-teman semua pasti yang lagi ngikutin PUBG Mobile dan Mobile Legends terutama, di tamu gue sekarang ada LOL Wild Rift, udah makin banyak banget kompetisi e-sport baik dalam negeri dan juga mancanegara, semua ada di sana. Pokoknya langsung aja cek dari revivalpedia.com dan ini dia berita yang ketiga. Berita ketiga, Pilihwan atau Verkzik? Ini jawaban dari Aura. Sobat Revalval, Aura adalah salah satu orang yang sangat bersemangat ketika melihat EVOS Legends. Tentunya karena ia memiliki kendangan manis bersama tim itu. Ia juga tak pernah melewatkan siaran langsung MPL ID Season 7 ini, terutama saat pertandingan mantan timnya itu. Aura juga sudah melihat Verkzik, sang pemain baru EVOS Legends. Verkzik bisa dibilang membawa angin segar bagi EVOS Legends. Semenjak ia masuk menggantikan One, tim Harimo MPL itu tak pernah kalah lagi. Permainannya yang brilian benar-benar memukau semua penonton termasuk Aura. Beberapa menilai Verkzik lebih dari One. Ketika Aura menghadiri MPL Quickie yang ditanyakan di Nemo TV, banyak pertanyaan yang diberikan kepadanya. Salah satu yang menarik adalah di antara Verkzik dan One, gameplay siapa yang paling Aura suka? Dan tanpa berpikir panjang, Aura langsung menjawab One. Jawaban itu diberikan Aura dengan alasan karena memang Aura per satu tim dengan One. Sementara dengan Verkzik, belum pernah. Menurutnya, Verkzik ibarat generasi baru yang sedang menggebu-gebu. Aura juga mengatakan lebih memilih One karena sudah terbukti cocok dengannya. Dan ia belum mengetahui gameplay dari Verkzik. Nah, kalau menurut Sobat Revival, bagaimana? Lebih suka gameplay Verkzik atau One? Tulis di kolom komentar ya. Sobat Revival, itu dia seluruh rangkaian berita dari Revival News edisi hari Rabu kali ini. Ingat, PML start hari ini jadi keseruan esports days. Kita makin banyak Mobile Legends ada MDL, MPL, PMPL, sekarang start point teman-teman nggak bakal kehabisan konten terutama kalau teman-teman subscribe, like, dan juga share di YouTube channel kita karena Renoval TV akan selalu memberikan konten-konten menarik buat kalian semua. So, and all do, geng. Signing up dan kita bertemu di edisi hari Kamis esok hari. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.